Intro Savitri Malik Soylisa bersama Gerson Eliaser Selsili telah resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan periode 2021-2026. Tentu masyarakat menunggu janji dalam 5 tahun kepemimpinan pasangan duet tersebut untuk dapat menuntaskan sejumlah permasalahan di bumi lolik lalen Fedakvena tersebut. Dalam wawancaranya, pada selasa 22 Juni 2021, usai kegiatan pelantikan tersebut bahwa sebagai seorang Bupati Perempuan dan mantan ketua tim penggerak PKK, maka yang akan menjadi prioritas di awal kepemimpinan Savitri dan Gerson diantaranya adalah mengatasi stunting dan menekan angka kemiskinan. Dirinya juga mengungkapkan bahwa meskipun Maluku masih diterpau pandemi COVID-19, tetapi tetap beroptimis di awal kepemimpinan mereka dapat menekan permasalahan tersebut. Yang pasti kita sebagai seorang Bupati Perempuan, tapi ini kita juga dulu sebagai ketua tim penggerak PKK, otomatis dengan sendirinya ya stunting, tapi sangat penting, pemiskinan, sebisa mungkin menekan, malah jadi suatu tantangan ya, karena dalam COVID-19, dan insya Allah mudah-mudahan saya dan Bupati Gerson ya, kita kesana dulu ya, yang pasti dari visi misi, pasti sederhana-sederhana semua sudah tahu, saya tidak perlu menjelaskan, menjadi pemerintah daerah, yaitu bagaimana kesejahterakan masyarakat, namun dibalik ini semua, saya dengan Bupati Gerson di masa-masa pandemi COVID-19 yang semakin, bukan semakin pulih, tetapi malah semakin banyak ya, insya Allah mudah-mudahan kita harus pulang, lalu berhenti internalnya dulu, saya tidak bisa berbicara berlebihan, karena pada prinsipnya hari ini kita baru dilantik, kita belum, ya sama sekali, namun saya sebatas sebagai pendamping seorang Pak Tagok, ya hampir 10 tahun, dan ini bukan hal baru, ya kita sudah berproses 2 sangat lama, berbicara dengan Bupati Gerson, saya minta supaya mari kita sama-sama berusaha untuk bagaimana memberikan informasi, ya khususnya dalam masa pandemik sekarang ini, sehingga tidak membuat masyarakat menjadi lebih bingung, ya saya hanya berharap, insya Allah ke depan, berusaha lebih maju, jadi sejahtera, dan tidak kalah dengan kebupatan yang lain. Terima kasih.